And so today, we think we know what they have in mind, and we're introducing it. It's called the Mac Mini. Mac Mini, generasi awal tahun 2005. Waktu itu saya belinya pertengahan tahun 2005, karena memang melihat ini kok emote. Kemudian juga dari spek hardware-nya, waktu itu juga ini sudah cukup powerful. Oke, kita benda aja. Di bagian depan kalian bisa lihat, ini ada slot untuk DVD combo. Kemudian ini ada satu lubang kecil, ini power sebenarnya. Nah, kalau dari tampak sampingnya itu kosongan ya, polos. Kemudian, semua komponen input-output adanya di bagian belakang. Ya, kalian misalnya disini ada tombol power. Kemudian ini untuk kabel power-nya, ini slot RG45, ini untuk modem. Kemudian ini untuk display out-nya berupa interface DVI. Dulu sih jaman DVI ya, kalau sekarang udah nggak jaman lagi, sekarang pengen HDMI. Nah, kemudian ini ada dua slot USB. Ini untuk firewire. Nah, kenapa dulu si Steve Jobs itu menyematkan firewire untuk di berbagai device Apple-nya, karena dia melihat peluang untuk penggunaan kecepatan tinggi transfer rate. Jadi, kenapa makanya ini ada di Mac Mini ini. Ini jack untuk output audio headset. Ini Kensington lock-nya. Kemudian ini adalah ventilasi untuk kipas pembuangan hawa panas dari prosesor. Nah, prosesor dari Mac Mini generasi pertama ini masih native G4. Jadi, kalau kalian teman-teman pengen cari tahu, bisa lihat di internet. G4 sendiri itu adalah prosesor buatan dari Mac sendiri. Jadi, suksesor dari penggunaan G4 ini di generasi kedua, kalau nggak salah sudah pakai Intel. Jadi, ini masih menggunakan G4. Dulu, kenapa ya? Saya suka banget dengan prosesor keluaran dari Mac, karena yang pertama itu benar-benar robust, lebih robust ketimbang Intel dulu. Nah, kemudian speed-nya sendiri G4 ini menggunakan 1,25 GHz. Ini kalau diibarkan dengan Pentium 4 ini sudah setara waktu itu. RAM-nya yang ada di Mac Mini ini itu ada 256 MB. Iya, cukup kecil. Tapi, kalau ketika sudah di-onkan, ini cukup memadai untuk menggunakan aktivitas seperti office dan yang surfing atau browsing. Kemudian, juga di Mac Mini ini itu GPU-nya adalah Hati Radeon 9200 dengan RAM 32 MB. Jadi, memang cukup powerful untuk main game saat itu sih. Hardware sendiri menggunakan kapasiti 40GB, 5400 RPM. Kemudian, untuk OS-nya sendiri sudah kepaket sama Mac OS X 10.5 Leopard. Maksudnya, bisa upgradeable. Cuman, nggak bisa pindah ke 10,6. Karena memang device hardware-nya yang saat itu di-limit untuk menggunakan 10.5 Leopard ini. Kemudian, dari bobot sendiri itu cukup ringan, 1,3 kg. Dengan konsumsi power itu 32 Watt saat Intel. Kemudian, maksimum 85 Watt. Ini cukup irit untuk digunakan pada saat dulu. Karena dulu itu kan memang jamannya masih listrik itu mahal. Secara dimensi, ya ini bayangin aja nih kalau tangan saya segini. Nah, ini ada 3 per 4 kilannya lah. Seperti itu. Jadi, nanti mungkin next time kita bisa bedah. Apa sih jeruannya yang ada di kotak ini? Ya kan? Nanti kita tunggu aja di video berikutnya. Jadi, buat teman-teman, silahkan subscribe di channel ini bila kalian belum. Share dan like juga video ini bila kalian suka. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.